Pertama kita berhimpun dulu ya, berhimpun, terus berkumpul dengan beberapa teman-teman yang memang satu organisasi dengan kita dan kebetulan juga dengan berbeda organisasi juga kita coba untuk berkumpul, memberikan bantuan-bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Terutama yang ada di Bogor atau Kabupaten Bogor, begitu hari. Dan alhamdulillah minatnya juga cukup banyak di masyarakat di Kabupaten Bogor, meminta bantuan hukum kepada kita. Tidak hanya bantuan hukum, tapi juga konsultasi hukum juga. Ya sama seperti Pak Ari yang, saya justru terinspirasi dari Pak Ari ya, Pak Ari ini bukan cuma hari ini yang melakukan upaya edukasi hukum, memberikan pelayanan hukum, tapi dari jauh-jauh hari juga Pak Ari, saya tahu betul, sudah memberikan bantuan-bantuan hukum, terus edukasi hukum. Tapi memang ilmunya kan di situ Pak, justru dengan berbagai case, berbagai kasus, berbagai juga pengalaman gitu ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi banyak, ada juga beberapa orang yang mungkin kurang puas dengan pelayanan dari pihak terpidana, atau dari pihak korban, itu banyak juga. Cuma kita memberikan pemahaman hukum kepada mereka ya, bahwa advokat itu tidak hanya cukup di dalam melakukan pembelaan saja. Contohnya kita ada melakukan kasus di LBH itu, kita juga bergabung di LBH Kongres Alpokat Indonesia dan LBH Ansor juga, seperti itu Pak Ari. Kita juga membela, ada beberapa kasus yang kasus pembunuhan gitu ya, terus yang kebetulan kita belanya juga kasus yang memang yang melakukan pembunuhan. Kita sampaikan bahwa bukan kita belanya atas pembunuhannya, tapi sebab kenapa dia melakukan itulah yang kita coba untuk mencarikan keadilan seperti itu. Tapi kan banyak juga masyarakat yang mereka tidak paham berkait dengan perkara seperti itu Pak Ari. Makanya kita memberikan edukasi hukumlah seperti itu. Untuk 2021 itu masih ya, Pak David masih menjabat ya, Ketua DPC Kabupaten Bogor? Iya, saya sampai tahun 2022, Pak Ari. Oh, sampai tahun 2022, sampai tahun depan berarti ya? Iya, sampai tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Muhammad Arilau. Malam ini kontennya kita diskusi sama sahabat lama saya nih. Beliau ini Ari Indra David. Ya Pak David ya. Ini namanya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya mirip-mirip saya, ada Ari-nya. Kita kenal udah... Iya, kita kenal udah lama ya Pak David ya. Kita kenal itu kapan ya? Tahun berapa ya kita kenal itu dulu? 2014 mulai ya? Iya, 2014 ya. Udah cukup lama ya. Oke, kalau gitu kita ngobrol santai nih biar sahabat-sahabat khususnya para sarjana hukum nih. Ini kebanyakan mereka ini banyak yang minat jadi pengacara. Coba kita dengar dulu ceritanya. Kita mau prisiun malah ini ya. Iya, ceritanya Pak David ini. Jadi pengacara itu enak gak sih? Saya tanya dulu nih. Menurut Pak David jadi pengacara itu enak gak? Jadi 2008 itu pertama saya lulus kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Hukum Taragung itu. Saya tahun 2001 Pak Ari ya. 2001 itu saya lulus. Setelah itu saya mulai bekerja di perusahaan swasta. Di perusahaan Jakarta Delta Indonesia dikirim di Tarakan. Kebetulan kan memang ibu saya atau orang tua saya kan keinginannya. Saya tuh ya namanya orang kampung ya. Seperti saya ini kan orang kampung dari Sumatera. Bagaimana identik kalau di kita itu yang bisa jadi orang itu kurang lebih begitu lah ya. Kerja di PNS, terus di BUMN, begitu-begitulah ya. Jadi kita kerja di swasta itu orang tua kurang berkenan dulu itu Pak Ari. Sehingga saya coba untuk berkipra di perusahaan swasta waktu itu. Habis itu dikirim di Tarakan. Kerja lah kurang lebih sekitar 2 tahun. Terus saya di pulang lagi ke Bogor. Nah setelah ke Bogor itu, ya kan saya datang ikut kerja lah ya. Di kantor perusahaan, di kantornya lokomnya saudaranya ibu saya di Tebet. Di lokomnya Darwish Lubai & Partner gitu ya di Tebet Barat Dalam. Di belakang Gelayel itu Pak Ari. Nah saya di situ. Akhirnya ditawari lah tahun 2007 lah kan. Tahun 2007 saya kemagang sampai 2008. Akhirnya ada waktu itu ada penerimaan advokat. Akhirnya saya coba untuk ikut ujian, terus WDKPA, terus ujian UCA. Kebetulan saya dari organisasi Kongres Advokat Indonesia waktu itu Pak Ari ya. Nah dari di bawah pimpinannya Pak Idrasan Dubis gitu ya. Akhirnya kita ikut ujian advokat. Akhirnya Alhamdulillah saya lulus waktu itu. Namun memang ada kendala lah waktu itu ya. Biasalah namanya organisasi advokat ya. Sehingga terkendala, permasalahan, sumpah itu ya. Akhirnya kita coba untuk berkiprah seperti apa namanya, ikut-ikut orang dulu lah ya. Nah setelah itu di 2015 ya kami mencoba untuk berkumpul lah dengan teman-teman gitu ya. Terus ikut berkiprah. Karena identik advokat itu kan mahal Pak Ari ya waktu itu ya. Karena memang orang kan berpikirnya, wah advokat itu susah dan mahal gitu ya. Kita coba untuk memberikan perobosan dan memberikan edukasi-edukasi hukum. Bahwa advokat itu bukan mahal, tapi urusan mahal atau enggak tergantung hati nurani orangnya sendiri gitu ya. Artinya ini masyarakat nih perlu tahu ya bahwa memang advokat itu identik dengan profesi yang mahal ya. Namun hanya saja tidak semua perkara itu identik dengan harga jasa yang mahal ya Pak David ya. Artinya kalau memang ada masyarakat miskin yang perlu dibantu, yang memang betul-betul miskinnya bukan hanya di bibir ya. Karena kebanyakan nih orang sekarang nih miskinnya di bibir nih ya. Yang betul-betul dia tertindas, secara hukum dia benar, dia tidak bersalah. Dan dia perlu dibantu, ya tentunya advokat juga saya rasa punya hati nurani ya. Untuk ngebantu tanpa ada biaya mungkin atau ala kadarnya ya. Oke, dilanjut ceritanya nih. Menarik nih Pak David. Nah akhirnya kita mencoba kepada masyarakat yang meminta bantuan kepada kita. Ya dari pertama kita berhimpun dulu ya, berhimpun. Terus berkumpul dengan beberapa teman-teman yang memang satu organisasi dengan kita. Dan kebetulan juga dengan berbeda organisasi juga kita coba untuk berkumpul. Memberikan bantuan-bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Terutama yang ada di Bogor atau Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah minatnya juga cukup banyak di masyarakat di Kabupaten Bogor. Apa namanya, meminta bantuan hukum kepada kita. Tidak hanya bantuan hukum, tapi juga konsultasi hukum juga. Ya sama seperti Pak Ari yang saya justru terinspirasi dari Pak Ari. Pak Ari ini bukan cuma hari ini yang melakukan upaya edukasi hukum. Memberikan pelayanan hukum. Tapi dari jauh-jauh hari juga Pak Ari, saya tahu betul. Sudah memberikan bantuan-bantuan hukum. Terus edukasi hukum. Insya Allah. Karena memang, itu hadis Nabi Khoirunas, Anfa Uhum Linas. Sebaik-baik manusia adalah dia yang punya manfaat banyak untuk orang lain. Luar biasa. Saya harus belajar banyak sama Ustadz Ari. Ini teman-teman nih banyak yang nilpon saya. Bang, gue mau jadi pengacara. Bang, gue mau jadi pengacara. Padahal kita mau e-pensiun. Pengen jadi Ustadz. Iya, betul. Oke. Pak David, cita-cita memang jadi pengacara? Apa terjebak jadi pengacara? Justru terjebak ini justru. Oke. Kalau boleh tahu, awalnya cita-citanya jadi apa? Saya sih pengen jadi jaksa ya. Awalnya jaksa atau hakim seperti itu. Cuman setelah menjadi pengacara, ternyata ini mengasihkan juga. Karena dinamika advokat itu bisa menjadi sosok seperti peran-peran jaksa, hakim, dan lain sebagainya itulah. Artinya kita bisa mempunyai luas sekupnya. Artinya kita bisa tahu pekerjaan jaksa seperti apa, jaksa penuntut umum, hakim seperti apa, penyedupan seperti apa. Jadi justru malah ilmunya itu kita pelajari lebih banyak profesi yang kita pelajari sejak jadi advokat. Kalau menurut Pak David sendiri ya, untuk jadi profesi pengacara kan nggak sedikit juga teman-teman yang gagal. Artinya apa? Artinya mungkin masyarakat itu hanya melihat luar ya. Dia tidak tahu dalamnya seperti apa, jatuh bangunnya, seorang pengacara itu bagaimana gitu. Nah, yang Pak David rasakan sendiri ya, kendala-kendala, kepahitan, misalkan mendapat ancaman, misalkan tidur nggak tenang, lagi tidur mikirin perkara, coba bisa diceritain nggak nih ke teman-teman? Kayaknya kita udah lewat masanya itu ya. Jadi memang suka dukanya itu, ya betul kata Pak Ari, banyak dukanya. Tapi memang ilmunya kan di situ Pak, justru dengan berbagai case, berbagai kasus, berbagai juga pengalaman gitu ya. Seperti itulah kurang lebih. Jadi ada juga beberapa orang yang mungkin kurang puas dengan pelayanan dari pihak terpidana, atau dari pihak korban, atau dari pihak itu banyak juga. Cuma kita memberikan pemahaman hukum kepada mereka ya, bahwa advokat itu tidak hanya cukup di dalam melakukan pembelaan saja. Contohnya kita melakukan kasus di LBH itu, kita juga bergabung di LBH Kongres Advokat Indonesia dan LBH Ansor juga. Seperti itu Pak Ari, kita juga membela. Ada beberapa kasus yang kasus pembunuhan gitu ya. Terus yang kebetulan kita belanya juga kasus yang memang yang melakukan pembunuhan. Kita sampaikan bahwa bukan kita bela atas pembunuhannya, tapi sebab kenapa dia melakukan itulah yang kita coba untuk mencarikan keadilan seperti itu. Tapi kan banyak juga masyarakat yang mereka tidak paham berkait dengan perkara seperti itu Pak Ari. Makanya kita memberikan edukasi hukumlah seperti itu. Jadi poinnya adalah dari Pak David ini, yang kita bisa ambil nih buat masyarakat ya, bahwa advokat itu bukan identik ya, membela perbuatan salah si kliennya. Artinya pengacara itu tidak membela kesalahannya. Yang dia bela adalah hak-hak hukumnya. Nah ini masyarakat nih mulai sekarang nih memang harus-harus paham betul agar bisa membedakan antara profesi advokat ya dengan seseorang yang memiliki kesalahan, yang tertimpa masalah hukum dan dibela karena ada asas praduga tak bersalah ya Pak David ya. Selain itu juga kadangkala ya tanpa mengecilkan atau menyudutkan pihak manapun ini, tapi ini sebagai edukasi ya. Proses perjalanan, perkara itu berjalan kadangkala ada juga oknum-oknum yang memang melampaui batas. Nah seorang advokat inilah fungsinya untuk membela hak-haknya. Contoh ada seseorang yang misal bandar narkoba, kelakuannya salah. Nah advokat ini kalau memang punya jiwa hati pendakwah juga, setiap orang kan bisa berubah. Dia sambil menangani dan membela kasusnya, dia menasehati agar dia berubah ya, agar dia bisa jadi jauh lebih baik di masyarakat. Namun pada saat proses penegakan hukum, penegak hukum tiba-tiba dianggap semua uangnya itu adalah hasil penjualan itu. Padahal dia misalkan dia ada bisnis istrinya buka warung, ikut diambil karena diduga itu. Nah advokat itulah yang meluruskan untuk ini loh hasil tindak pidananya uang yang ini, yang ini jangan diambil. Nah kira-kira seperti itu. Advokat tetap juga menyarankan untuk kliennya berlaku jujur dan tidak mengelak, bertanggung jawab atas kesalahannya, tapi ada hak-hak dia yang kadangkala di saat ada oknum yang melampaui batas, disitulah advokat andirnya ada. Jadi kenalah kita itu sebagai advokat kan kadang-kadang klien itu tidak pernah jujur Pak. Iya kan? Rata-rata. Mereka tidak ada yang mereka datang itu, Pak saya bersalah, terus saya dihianati. Rata-rata mereka menyampaikan bahwa saya dihianati, saya dibohongi, saya di ini dan sebagainya. Nah itulah adukanya kita. Kadang-kadang klien itu tidak pernah jujur Pak, seperti itu Pak. Nah ini yang menarik, ini menarik nih. Bagaimana strategi Pak David untuk bisa membedakan klien itu sisi kebohongannya di mana dan bagaimana teknik menggalinya. Nah ini ilmu nih teman-teman, ini penting. Kalau dari Pak David sendiri bagaimana itu? Di saat menemui klien yang begitu datang, Pak, saya nggak salah loh Pak. Ini yang salah dia Pak. Ya itu. Terus Pak David tahu nih bahwa ada kejanggalan. Nah itu bagaimana cara Pak David menggali hingga akhirnya dia bisa jujur. Kita sampaikan sama prinsipal atau sama klien kita bahwa apa yang diceritakan kepada kami, maka itulah yang akan kami lakukan secara maksimal. Tentunya tidak mungkin bisa melampaui apa yang diceritakan oleh klien kita. Kalaupun klien kita tidak jujur, ya itu resikonya klien. Makanya kita sampaikan kepada klien kita atau prinsipal bahwa, ayo kita sama-sama terbuka apa sih yang terjadi. Kan begitu. Sehingga kita juga bisa mengetahui celah-celah untuk kita mendapatkan keadilan seperti itu Pak David. Itu banyak juga. Saya pikir bukan hanya kendala kita sebagai pribadi saya, tapi mungkin kendala juga dengan teman-teman advokat yang lain. Karena memang kita, kalau adalah beberapa retang senior itu, musuh terberat advokatnya jujur klien kita sendiri. Karena memang mereka tidak pernah terbuka kan begitu ya. Betul, betul, betul. Perjalanan Pak David hingga akhirnya bisa terpilih jadi ketua. Pembukaan di awal juga bahwa ini adalah salah satu musibah berat buat kita. Karena saya terpilih menjadi ketua DPC. Karena saya belum bisa berbuat apa-apa terhadap organisasi ini. Tapi alhamdulillah sih, kawan-kawan memahami dan kita kebuyuban yang berjalan, sehingga ini kerja kolektif, kolegial seperti itu Pak Ari. Untuk 2021 itu masih ya, Pak David masih menjabat ya, ketua DPC Kabupaten Bogor. Iya, saya sampai tahun 2022, Pak Ari. Oh, sampai tahun 2022. Sampai tahun depan berarti ya. Iya, Pak. Oke. Terus, perbedaan. Ini banyak yang kawan-kawan advokat juga yang pengen tahu mungkin ya. Perbedaan, kita berprofesi sebagai advokat, yang kurang aktif ya di organisasi, hanya memikirkan profesinya, mungkin kantornya sendiri atau manajemennya sendiri, sama Allah kasih amanah kita, selain kita aktif sebagai advokat, kita juga memimpin organisasi profesi. Nah, itu perbedaannya yang Pak David rasakan apa? Ya, jelas beda, Pak. Saya mendingan lebih baik menjadi anggota biasa ya, karena selama menjabat sebagai ketua DPC itu, saya sudah sampaikan dengan kawan-kawan dan pengurus, saya tidak akan bisa, tidak akan mengambil perkara atau cash di Bogor, atau Kabupaten Bogor. Agar tidak terjadi konflik in interest terhadap anggota saya. Jadi saya pure nurni bagaimana mengurusi organisasi saja, Pak Ari. Makanya saya nggak pernah, jarang berperkara, kalaupun berperkara, saya ngajak teman-teman pengurus saja di menurut hari. Contohnya misalnya saya ada cash, ada klien yang memang mereka percaya dengan pribadi kita, tapi kita sampaikan kan nggak mungkin, Pak, Bapak nggak perlu pakai nama saya, tapi nama yang nggak mungkin. Tapi mereka cukup dicantumkan nama saya, mereka yang berjalan begitu, Pak Ari. Jadi saya memang berkomitmen, sampai punya other estimate, pemikiran anggota kita, bahwa pengen jadi ketua DPC itu, pengen ngambil cash di Bogor nih, gitu. Sehingga kita dari awal itu, saya tidak mengambil perkara di Kabupaten Bogor. Oke, jadi seperti ada panggilan moral ya, panggilan moral ya terhadap kepentingan pribadi ya, agar seorang pimpinan itu-itu kita juga mencontohkan nih, bahwa hal terberat seorang pimpinan organisasi advokat itu adalah moral terhadap penilaian anggotanya juga ya. Oke, terakhir buat penegakan hukum ya, setiap orang harus merasakan keadilan. Dan keadilan harus dirasakan semua orang. Oke, sampai ketemu lagi, dan semoga dari diskusi kami, itu ada hikmah pembelajaran yang bisa diambil, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.